Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube Ryoseoficia Baiklah untuk kali ini Aku akan mereview jujur Salah satu skin care yang lagi viral Di tiktok Mau tau skin care nya apa? Yuk kita lihat Nah ini aku ada produk dari Kim Skin Mungkin bagi yang pernah buka tiktok Sering tuh lewat di FYP ya Yang live di tiktok Yang wajahnya glowing banget ya Namanya Hakim Kim Kalau salah tolong koreksi ya Nah aku belinya juga disitu Di tiktok Pertama-tama dulu pas lihat tiktok Pas lewat di FYP di branda tiktok Kok wajahnya gini banget ya Kayak habis kena minyak itu ya Kayak habis kena cat Apakah kena minyak Wajahnya itu glowing Glowingnya banget-banget Glowingnya itu pake banget-banget-banget Nah pikir aku kemarin Kalau aku pake kayak gini Apa gak kayak gitu juga sih Wajah aku Nah Setelah jelang beberapa bulan Sering lewat di branda Akhirnya aku penesaran juga Untuk belinya Nah aku pikir Walaupun gak kayak gitu banget Wajah aku nanti Setidaknya di bawah itulah Mau Tapi kalau kayak gitu banget Aku gak suka Jujur aku gak suka Kalau kayak gitu banget Karena terlalu glowing gitu loh Tapi kalau di bawah itu aku mau Ya aku coba aja beli Nanti kalau Sudah mencapai level yang aku mau Nanti yaudah Aku Cukup aja gitu Yuk sekarang kita buka Apa aja yang ada di dalam Pertama Ada facial wash Alias pencuci wajah Bentuknya seperti ini Nah ini produknya sudah bepom Langsung ada barcode yang juga di belakang Juga sudah halal Kemudian Ada face mist Face mist ini bisa digunakan Pada saat Sebelum Atau sesudah Menggunakan Skincare Jadi kalau sebelum itu Ini bisa untuk menjadi Foundation nya Foundation skincare Dia bentuknya cair ya Bentuknya cair di dalam Tinggal disemprot aja Seperti ini Tuh Jadi disemprot ke wajah Disemprot juga ke leher Nah aku kan pernah juga tuh Dulu pakai yang Animate Ada kok di video-video aku yang sebelumnya Kan ada juga tuh Face mist ya Yang disemprot Kalau itu Perbedaannya sama yang ini Yang merek Animate Kalau dibanding dengan Produk ini Kalau Animate itu dia Disemprot ke wajah Itu aromanya Kayak netral gitu Nggak ada aroma Kalau ini wangi Wanginya juga soft Terus kalau Setelah nempel di wajah Seperti ini Kita pegang tuh Kayak ada licin-licinnya Dikit-dikit gitu Sedangkan Animate dulu tuh Kalau kita semprot Kita pegang kayak gini tuh Kayak air biasa Tapi kalau ini Kayak ada licin-licinnya Dikit-dikit Dikit ya Licinnya nggak terlalu Yang licin-licin banget gitu Nah aku lupa tadi ya Kalau face washnya ini Pencuci wajahnya ini Kalau kita pakai Dia nggak ada busanya Kalau dibanding dengan Produk Animate Yang aku review dulu Kalau Animate Busanya ada Tapi dikit Tapi kalau ini Pencuci wajahnya ini Nggak ada busanya sama sekali Tapi kalau setelah Lengke di wajah ya Setelah kita taruh di wajah Pakai air Dia rasanya itu Lumbut dan juga Agak licin gitu ya Tapi busanya nggak ada sama sekali Kemudian Ada serum Bentuk serumnya Seperti serum yang pada umumnya Ini putih ya Putih susu Isinya di dalam Tapi isinya ini Konsentrat banget Kental Isinya kental banget Tuh Tuh Kentalnya ini pakai banget banget Kan kemarin Aku juga pernah review yang Serum Animate Itu emang kental Konsentrat juga Tapi nggak sekental yang ini Kalau ini kental banget loh Ini setetes aja Udah cukup untuk satu wajah Ingat satu tetes ya Buka satu pipet Satu tetes kayak gini Itu udah cukup untuk satu wajah Kalau yang ini Karena dia kental banget Serumnya ini Aromanya sama dengan Kayak aroma sabunnya Dan juga aroma Face mistnya Aromanya ini soft Wangi Kimi skin ya Kok aku bilang hakim Hakim skin ya Hakim itu Nama akun tiktoknya deh Ya Jadi salah salah sebut Nggak serangka ya Antara nama tiktoknya Dengan nama skin carenya ya Kalau ini kan Kimi skin ya Sedangkan Nama akun tiktoknya Hakim Kim ya Kalau nggak salah Kalau salah Tolong dikoreksi Nah Kalau yang ini Ada krim malamnya Ya Krim malamnya Bentuknya hitam Bagian luarnya Ini Ya kemasannya Juga sudah bepom Ini semua Produknya sudah bepom ya Kita buka Terus disini ada sendoknya Tapi sendoknya udah aku Pisahkan tadi Sendok atau spatula Ini fungsinya bisa Pakai spatula Ditaruh di wajah Tapi aku udah pisahkan tadi Nah kita buka Bentuknya di dalam Nggak lengket ya Bentuknya ini Lebih ke gel ya Lebih ke Bentuk gel Atau jelly Jadi dia nggak lengket Nah Kalau kita taruh di wajah Sebelum pakai Krim malamnya ini Kita pakai serum dulu Ya Setelah pakai face mist tadi Pakai serum Baru pakai ini Ya Kalau malam Kalau siang Baru pakai krim siang Nah Ini Kalau dibanding anime Ini lebih besar Ini penuh loh Full Tempat di bawahnya Nggak cekung ke dalam Tempat di bawahnya Nggak cekung ke dalam Biasanya kalau Merek-merik kayak MS Klo Itu walaupun gede Seperti ini Terus Ada lagi botolnya Di dalam yang bisa Dicopor Kalau ini nggak Ini langsung Full isinya Di dalam Nggak cekung juga Di bawahnya Jadi banyak Sebelum pakai Krim malam Kita pakai serum dulu Kita teteskan serumnya Ini konsentrat Kental banget Cukup Satu tetes Kayak Susu kental manis Tapi lebih kental lagi Dari susu kental manis Kita pakai Nah satu tetesnya lagi Untuk leher Tuh Sental banget ya Kita pakai ke leher Tuh Supaya nggak belang Nanti wajahnya Cerah Lehernya yang belang Jadi kita taruh Di wajah Telinga Leher juga Nah setelah meresap Serumnya Baru kita pakai Krim malam Krimnya dikit-dikit aja Krim malamnya Wow Ini dingin loh Sejuk Sejuk banget rasanya Kalau Nih Kita toto Toto Nggak usah banyak-banyak Nah Kita pakai Kalau krim malamnya ini Dia nggak ada warna ya Krim malamnya ini Ini kalau kita taruh di wajah Dia nggak ada warna Tapi kalau kita Aplikasikan ke wajah Seperti ini Dia langsung dingin Sejuk rasanya Seperti Kena jelly dari kulkas itu ya Sejuk banget Nah ini krim malamnya Aromanya Sama semua ya Aromanya ini Lembut Wangi Kalau menurut aku sih Wangi ini ya Dan juga ada Bepomnya Dan juga ada Barcode-nya Ini besar Kalau dibanding anime Dan juga MS Glow Ini lebih banyak isinya Ada krim siangnya Ya Juga ada Ininya Barcode-nya disini Ini tempatnya juga gede Tuh Kalau bagian luarnya Ini sama sih Kayak besar anime Cuma kalau anime Itu kan Ada lagi yang Bagian dalamnya Ada lapisannya Kalau ini Nggak gitu loh Langsung full Isinya Nah Kita lihat isinya Kalau dibanding anime Itu lebih Lebih oran Warna anime Kalau dibanding ini Lebih pucat sih Lebih pucat Yang warna Yang aku pegang sekarang Dibanding anime Nah Kalau kita pegang Teksturan seperti ini Tuh Nah yang ini Lebih lembut Kalau dibanding anime Yang ini Lebih lembut Kalau diistilahkan Ini mirip dengan Es krim Yang mau cair Pernah lihat Kalau kita beli es krim Terus Kelamaan kita makan Pada saat mau cair Nah Kayak itulah bentuknya Nah sedangkan Yang merek anime Itu dia padat Seperti foundation Seperti bedak keli Jadi berbeda Jadi lebih keras anime Dibanding yang ini Ini lebih lembut Nah kita blend Ke wajah Seperti ini Dikit-dikit aja ya Nanti kalau banyak-banyak Susah blendnya Kalau banyak Nanti Numpuk-mumpuk Dikit aja Ini kenapa Ada hitam Sini Sudah aku bahas Sebelumnya Aku pernah jatuh Aku pernah jatuh Dulu di tabrak motor Jadi ada ininya Ada bekasnya Disini Bekas luka Dulu hitam banget Ini karena Ini sering pakai Skincare Jadi hilang juga Dia Memudar gitu Nah kita bandingkan Yang sebelahnya Pakai sebelah Nah coba lihat Yang sebelah kanan Aku pakai Yang sebelah kiri Enggak Beda ya Jadi krim siangnya Ini dia ada Warnanya Gitu Nah Kalau yang kita lihat Di tiktok Itu Sangat glowing banget Ya disininya Di wajahnya itu Setelah pakai ini Kalau ini Ya seperti dilihat Glowing banget Apa enggak sih Nah aku baru pakai Dua hari loh Aku baru pakai Dua hari Nanti Setelah habis Satu paket Aku akan review lagi Gimana hasilnya Nah ini part satunya Nanti Tunggu habis Aku bikin part duanya Gimana sih hasil Hasil realnya Gitu loh Nah Aku kan ini Udah pakai dua hari Yang aku rasakan Kalau dulu kan Aku pernah pakai MS Glow Kemudian Dr. Hand Kemudian Ada Anime Aku pernah pakai Kemudian ada SN Glowing Yang aku pernah pakai Nah sekarang Kita bandingkan Sama animate Karena harganya Tidak jauh beda Dengan animate Jadi kita bandingkan Jadi kita bandingkan dengan Yang merek animate Nah Kalau kita pakai Kalau yang merek animate Kalau kita pakai Misalkan nih Kita pakai jam Jam 7 pagi Gitu lah Gitu loh Jam 7 pagi kita pakai Sekitar jam 2 sore Nanti kalau kita pakai Nanti kalau udah jam 2 sore Nanti kalau udah jam 2 sore Dia tuh udah mulai Hilang tuh Skincare-nya di wajah Hilang Tapi gak hilang-hilang banget Gitu loh Masih ada warnanya Tapi kalau yang merek Kim Skin Yang merek Kim Skin ini Kalau kita pakai Jam 7 pagi Kalau kita pakai Jam 7 pagi Sekitar jam 2 sore Itu Loh Skincare aku mana Gitu loh Berarti dia Lebih cepat hilang Nah Kalau cara aku Men siasatinya Supaya gak cepat hilang Karena aku kan Kerja gitu loh Jadi gak Gak sempat dong Pakai-pakai ini terus Jadi maunya dipakai pagi Bisa tahan sampai sore Bahkan sampai malam gitu loh Nah Kalau ada Yang pengen Skincare-nya tahan lama Caranya seperti ini Setelah pakai skincare Nanti Pakai bedak tabur Atau bedak padat Di luar boleh Tapi kalau gak Pakai bedak tabur Atau bedak padat Di luar Ini kalau kita pakai Jam 7 pagi Jam 2 sore Itu udah mulai pudar Dia Gak kelihatan lagi Itu skincare-nya Yang ada tuh Tinggal minyak-minyaknya aja Gitu ya Tuh Kelihatan ya Ini yang udah pakai Ini belum Kalau pertanyaannya Misalkan nih Bagus gak sih Aku bilangnya bagus Tuh Lihat sendiri ya Kemudian ada Sunscreen-nya juga Ya Ada sunscreen-nya juga Sebenarnya ya Sunscreen-nya ini Beli terpisah Nah Karena kemarin Kalau tanpa sunscreen Harganya 135 ribu Berarti dapat berapa? 1, 2, 3, 4, 5 Ya Kalau paket basic-nya itu Ada 5 pieces Harganya 135 ribu Tapi aku tambah sunscreen Harganya menjadi Harganya menjadi 198 ribu Ya Paket basic-nya 5 135 Harganya Aku tambah sunscreen 1 jadi 6 Dengan harga 198 ribu Nah ini Sunscreen-nya Mengandung SPF 50 Ya Karena aku udah tanya Di live-nya Ownernya jawab Mengandung SPF 50 Nah aku kira Kemarin ini Spray yang kayak Air-air gitu Ternyata Kalau kita semprot Dia seperti ini Tuh Seperti Susu Nah Kalau aku Biasanya pakai Sunscreen Setelah pakai Skincare Seperti ini Pakai Sunscreen Ini Sunscreen-nya ini Pada awalnya Ini susah Diblend loh Bukan susah Gimana ya Gimana ngomongnya Bukan susah Diblend Tapi awalnya Ini abu-abu Gitu loh Setelah beberapa Menit Awalnya Abu-abu Setelah beberapa Menit Nanti Dia langsung Nyatu dengan Wajah kita Langsung natural Gitu Jadi gak Abu-abu lagi Gak beberapa Menit sih Cuma beberapa Detik aja Dia langsung Ngeblend Sama wajah kita Tuh Jadi kesannya Gak abu-abu Cuma pertama Cuma pertama-tamanya Aja sih Ini bisa dipakai Cowok ya Dalam urutan Skincare Sunscreen itu Paling penting Kenapa? Karena sunscreen itu Melindungi kulit kita Dari Bahaya Akibat buruk Sinar matahari Tuh Lihat Yang ini pakai Yang ini Enggak Tuh Nah Kalau pertanyaannya Ini lengket Enggak sih Kalau aku pegang Seperti ini Dia lengket Tapi gak lengket Banget Tapi Kalau dengan posisi aku Aku kan punya Barber's Shop Nah Pada saat aku kerja Di Barber's Shop Debu-debu rambut Bertempelan disini Nah Cara aku Menyiasatinya Aku pakai bedak tabur Karena kalau bedak tabur Kan Bikin lengketnya Ini hilang Jadi Bikin Kalau ada Debu-debu Debu rambut Ataupun Debu-debu jalanan Dia gak lengket disini Karena ada bedak taburnya Di luar Sehingga dia gak lengket Tapi kalau Tapi kalau misalnya Teman-teman Kerjanya Kerja Kerja kantoran Kerja di dalam ruangan Enggak berhubungan Dengan kotoran Debu Ataupun Debu-debu rambut Itu gak masalah Enggak pakai bedak tabur Di luar Tapi ingat Kalau gak pakai bedak tabur Di luar Ataupun bedak padat Dia bakalan cepat hilang Cuma setengah hari Ya Kalau di wajah aku Cuma setengah hari aja Ketahanannya Selebihnya dia udah Memudar Jadi sebaiknya Pakai bedak tabur Atau bedak padat Di luar Nah Aku kemarin Sih penasaran ya Lihat di tiktok Wajahnya glowing banget Gitu Kayak habis dicat Terus Ataukah dibinyakin Gini ya Ini habis kena cat Atau habis kena minyak Gitu loh Kalau ada yang tanya Pas dia live Kak Ini lengket Enggak Digini-giniin Enggak Enggak lengket Katanya Tapi Aku ingin Membuktikan sendiri Lengket apa enggak Nah Kalau ditanya lengket apa enggak Iya lengket Tapi enggak lengket Banget Gitu loh Enggak lengket Banget Kalau kita tempel Di tangan Seperti ini tuh Enggak kelihatan Minyaknya lengket Di sini Tapi Kalau kita Ibaratnya itu ya Tapi kalau istilahnya Kita taruh tisu Di sini ya Debu-debu tisu Atau debu-debu rambut Dia pasti nempel Di sini Ya cara Menyiasatinya Supaya enggak lengket Ya itu tadi Pakai bedak tabur Ataupun bedak padat Di luarnya Ya Tapi kalau untuk Rekomendasi Ya aku rekomendasikan ini Ya Karena harganya Enggak terlalu mahal Harganya mulai dari 135 ribu Udah dapat satu paket Ya Kecuali kalau mau tambah Yang lain Yang krim DNA Salmon Ataupun mau tambah Sunscreen Boleh Itu Di luar dari Paket basic Atau paket dasarnya Oke Sampai di sini dulu Untuk review hari ini Nanti setelah habis Satu paket Aku akan bikin Part 2 nya Gimana hasil Yang sesungguhnya Ini baru Dua hari Pakai Tuh Ya Itu perbedaannya Oke Itu saja Terima kasih yang sudah Nonton Jangan lupa Saksikan terus Video-video Dari channel youtube Riyose Oficial Jangan lupa Di subscribe Like Comment Dan share Oke terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh